Kota Serigala Jilid 11. Hukong HWM melangkah masuk tanpa disuruh, lalu berbelok menempatkan diri di sebuah sudut. Dengan demikian, ia langsung mengambil kedudukan tempur yang menguntungkan, agar tombaknya yang panjang dapat menjangkau tiga sudut lainnya dengan leluasa di ruangan yang agak sempit itu. Namun menghadapi Makong, ia masih bisa tersenyum ramah dan menyapa bagaikan sahabat lama, apa kabar, Losen? Baik-baik saja selama ini. Makong menyahut dengan sengit, ya, aku masih lebih beruntung dari Lotoa dan Lasi yang kau gigit mampus, anjing rakus. Senyum di wajah Hukong HWM lenyap karena kaget. Soal kematian Lukim, ia tidak. Heran kalau Makong sampai bisa menyelidikinya, sebab peristiwanya terjadi di Bukit Kehang Nia, tepat di luar kota Longkoan. Tapi kematian Yotiat yang terjadi di tempat jauh dan terpencil itu, Makong tahu dari siapa. Jantung Hukong HWM alias Liugin berdegup kencang. Sepuluh tahun ia terlalu yakin akan rapatnya rahasia dirinya, namun hari-hari belakangan itu baru diketahuinya ternyata ada kebocoran di sana-sini, dan ia tidak tahu sudah seberapa jauh mengalirnya bocoran itu, dan ke arah mana saja. Dari siapa kau dengar kabar tak keruan itu nada suaranya berubah jadi bengis ketika menanyakan itu. Makong tertawa mengejek, hihihi, ketakutannya, loji? Apalagi yang selama ini kau kira tidak diketahui orang, beritanya bahkan sudah terdengar sampai ke pak hia. Percaya tidak? Kedudukanmu yang nyaman sebagai cong pengtai jin di Longkoan ini jangan kau kira masih aman seperti dulu. Hihihi, sedikit banyak hukong HWE percaya gertakan itu. Namun saat itu sudah bulat tekadnya untuk merebut sisa seperempat lembar peta yang masih dipegang makong. Kalau petanya sudah lengkap, biarpun harus meninggalkan kota Longkoan pun setidak-tidaknya tidak pergi sebagai jembel. Karena itu, ujung tombaknya tiba-tiba meluncur secepat kilat ke leher makong, melewati atas meja. Sengaja ia jadikan meja itu tameng yang menguntungkan bagi dirinya yang bersenjata panjang, menghadapi tongkat bergerigi yang cuma sepanjang lengan. Sepuluh tahun hukong HWE latihan keras meningkatkan ilmu, namun sepuluh tahun pula makong melakukan hal yang sama, meskipun terkurung di penjara kota pak hia. Maka serangan hukong HWE segera mendapat balasan yang tak kalah hebatnya. Beberapa jurus kedua tokoh lengsan suoke itu saling gempur dengan hebat. Penaga mereka sama besarnya, gaya bertempurnya juga sudah saling mengenal karena pernah menjadi teman sekerja. Namun ada juga yang berubah, ada gerak tipu yang bertambah matang, ada pula gerak tipu yang sama sekali baru bagi masing-masing pihak. Mula-mula heran juga makong karena lawannya membawa tombak, bukan cambuk seperti sepuluh tahun yang lalu. Namun kemudian ia ingat, Li Ugin memang bersenjata cambuk, tapi hukong HWE tentu harus meninggalkan cambuknya agar tidak dikenali lagi. Begitulah kedua belah pihak kembali bertukar beberapa serangan maut. Tombak hukong HWE licin dan cepat seperti lidah ular. Sedang tongkat baja makong menyapu bergulung seperti angin topan. Kalau kena tongkat itu, bukan saja tulang-tulang bisa remuk, tetapi kulit dan daging pun bisa robek-robek kena gerigenya yang rapat mirip geraham serigala. Entah berapa kali senjata kedua orang itu berdentang keras karena benturan-benturan hebat. Namun kemudian makong mulai merasakan kerugian pihaknya, gara-gara meja di tengah ruangan itu. Tombak hukong HWE lebih panjang dari tubuh manusia, kalau dijulurkan semaksimalnya, akan bisa menjangkau ke sudut mana saja makong menghindar. Sebaliknya tongkat makong yang pendek berjangkauan terbatas. Kalau makong mau merapatkan jarak, dia terhalang meja. Selain itu, hukong HWE dengan cerdik tidak menempatkan diri di salah satu sisi ruangan, melainkan di salah satu sudutnya. Dengan keunggulan panjang senjatanya, ia berhasil terus menekan lawannya di tiga sudut di seberang meja. Dengan geram makong membentak berulang-ulang sambil melancarkan macam-macam gerak tipu. Berkali-kali pula mencoba memutari atau melompati meja, agar dapat mendekati lawan. Tapi hukong HWE selalu. Memaksanya menempati sudutnya kembali dengan patukan ujung tombaknya. Begitulah makong kini benar-benar geram karena meja di tengah ruangan itu berpihak kepada lawannya. Pertarungan yang harusnya seimbang, jadi tidak seimbang. Maka dengan geram, suatu ketika makong tiba-tiba menghantam meja dengan tongkatnya, sehingga mencelat ke sudut ruangan, lilin di atas meja ikut mencelat pula dan jatuh ditumpukan tikar. Sesaat ruangan itu jadi gelap, namun deru senjata kedua pihak tidak mengendor. Dalam kegelapan, terdengar makong berteriak kesakitan lalu mencaci maki dengan sengit. Kiranya, selagi sedetik kehilangan waktu untuk menyingkirkan meja, ujung tombak hukong HWE berhasil menitipkan segores luka di tubuh makong. Tapi hilangnya meja penghalang itu segera digunakan oleh makong untuk merangsak maju dengan beringas ke tengah harna, memperpendek jarak tanpa menghiraukan lukanya. Jurus sioklui kikting, petir, menyambar kepala, dan tongkat bergeriginya menyambar kepala lawan. Hukong HWE tidak menangkis, melainkan bergeser licin meninggalkan sudutnya, sambil membuat tikaman ke leher lawan dengan tipu Jiao Humilu, tukang kayu bertanya jalan. Menganggap dirinya sudah mendapatkan jarak yang pas, makong tak mau mundur untuk kehilangan posisi. Ia cuma miringkan tubuh untuk menyelamatkan leher, lalu memburu lawan, pongkatnya menyapu datar ke pinggang dengan gerak tipu He Liong Boan Jiu, naga hitam melilit pohon. Serang menyerang itu berlangsung dalam kegelapan. Hukong HWE memutar pinggang, tombaknya menegak di samping tubuh untuk menghadang tongkat lawan. Penaga Hukong HWE sama kuat dengan lawannya, tetapi waktu menangkis itu dia justru pura-pura tergeser mundur, menyusuri sisi ruangan, dan membelakangi tumpukan tikar yang kejatuhan lilin tadi. Kemudian di sudut barunya itulah Hukong HWE bertahan kokoh dari terjangan makong yang bertubi-tubi. Dengan bersemangat makong terus menggempur, gelombang demi gelombang, tanpa menyadari bahwa lawannya sebenarnya telah kembali mengambil keuntungan. Ia mengira lawannya kini betul-betul hanya mampu menangkis dan tak mampu balas dendam. Beberapa saat setelah lilin jatuh ke tumpukan tikar, suasana ruangan memang menjadi gelap. Tapi cuma sementara, sebab api lilin pun kemudian mulai membakar tumpukan tikar yang akhirnya berkobar bak api unggun, menerangi seluruh ruangan. Saat itulah makong baru sadar akan kerugian posisinya yang menghadapi api, sehingga matanya silau. Tubuh Hukong HWE yang dihadapinya jadi nampak hanya seperti bayangan hitam yang kabur, sebentar membesar dan sebentar mengecil, seirama gerak api yang bergoyang-goyang kena angin. Hukong HWE juga mulai mengubah gaya tempurnya, dari bertahan menjadi balas menyerang dengan gencar. Keruan makong kelabahkan. Sambil menangkis serangan-serangan si kakak kedua, ia berputar-putar mencari sudut yang tidak silau, namun Hukong HWE senantiasa menghadang dan menyudutkannya ke posisinya yang merugikan itu. Dalam beberapa jurus, tubuh makong kembali ketambahan beberapa luka goresan. Sambil memainkan tombaknya secara tangkas, Hukong HWE membentak bengis, Loh Sem, serahkan robekan peta itu. Aku akan mengampunimu, mengingat hubungan baik kita di masa lalu. Bangsat! Biar aku dicekik arwah Loh Toa dan Loh Sikalau sampai tunduk kepada kemauanmu, Loh Ji sahut makong dengan bandelnya. Tapi kebandelan itu tidak menolong dirinya dari kedudukannya yang semakin parah. Tipu-tipu silatnya sebetulnya seimbang dengan Hukong HWE, namun otaknya kalah. Hukong HWE! Bangsat! Biar aku dicekik arwah Loh Toa dan Loh Sikalau sampai tunduk kepada kemauanmu, Loh Ji sahut makong dengan bandelnya. Mampu memperhitungkan segala keadaan di gelanggang dan perubahannya, untuk keuntungannya. Saat Hukong HWE hampir mencapai kemenangan, tiba-tiba makong menggunakan tangan kirinya yang bebas untuk merogoh kantongnya, mengeluarkan seperempat lembar peta yang menjadi haknya, diremas menjadi gulungan dan sekuat tenaga dilempar ke tengah api. Hukong HWE kaget sekali. Apa gunanya dapat mencincang makong, kalau sobekan peta itu musnah? Perhatiannya jadi terpecah, cepat seperti kilatia lebih dulu menyambar gulungan lembaran peta itu. Berhasil. Tapi makong telah menerjang pintu dan kabur. Lebih dulu hukong HWE mengantongi lembaran kulit itu, hatinya senang, karena peta harta karun yang dulu dipecah empat itu sekarang sudah lengkap di tangannya semua. Namun dia pun tak mau membiarkan makong tetap hidup. Bekas rekan itu harus dibungkam. Selama-lamanya agar di kemudian hari tidak mengganggunya lagi. Tetapi soal itu tak perlu dilakukannya sendiri. Ketika ia keluar rumah, hanya dilihatnya lorong di depan rumah yang gelap, makong tak kelihatan. Tetapi hukong HWE cukup bersuit nyaring, sebagai isyarat kepada tehwi dan serdadu-serdadunya yang bermakna bunuh tanpa ampun. Setelah itu, dengan langkah berlenggang kangkung, hukong HWE kembali ke rumahnya sendiri. Sementara itu, rumah yang selama ini ditempati makong dan BHA Poan Leong pun mulai terbakar. Para tetangga bangun dengan gempar, dan mulai sibuk memadamkan api. Sementara itu pula, makong berlari dengan maksud pergi ke hutan di luar kota untuk menyusul BHA Poan Leong. Tetapi sebelum berhasil meninggalkan lorong, sepasukan serdadu pemanah telah menghadangnya, dan tanpa tanya-tanya lagi langsung menghujankan panah ke arahnya. Keruan makong jadi sibuk memutar tongkat untuk menghalau hujan panah. Ia hendak lari berbalik ke arah lain, tetapi dari arah lain pun muncul pemanah-pemanah yang langsung beraksi, sehingga makong jadi terkurung. Di belakang barisan pemanah sudah siap pasukan bersenjata pedang dan tombak. Makong sadar. Ia harus bertempur mati-matian. Di tengah lorong itu, makong berputar-putar seperti hewan masuk perangkap. Sambil mencaci maki siapapun, ia terus menangkis anak panah yang menyerbunya tak berhenti-hentinya. Ketika di sebuah dinding dilihatnya sebuah pintu kecil tertutup, tanpa pikir panjang makong menyerbu ke pintu itu. Tongkatnya menghantam pintu sekuat tenaga. Pundaknya kena panah, namun makong langsung menyelingap ke dalam pintu kecil itu. Para serdadu segera memburu dengan pedang dan tombak. Tempat yang diterjang makong itu bukan lain adalah rumah judi milik Lem Sahai. Hal itu diketahui pula oleh makong. Pikir makong yang kalap itu, bagus aku sampai kemari, akan kubuat Lem Sahai mengalami kerugian besar dengan menghancurkan tempat ini. Karena menerobos dari belakang, makong lebih dulu sampai ke tempat di mana para pemadat dengan bumbung-bumbung madatnya tengah bergeletakan seperti karung-karung kosong, memanjakan kenikmatan yang menghancurkan diri sendiri. Asap berbau memusinkan memenuhi tempat itu. Sambil berteriak-teriak, makong menghancurkan tempat itu. Meja peracik candu, bumbung-bumbung dan perabotan lainnya segera dibikin jungkir balik tak keruan. Orang-orang di ruangan itu pun segera kabur ketakutan. Makong menerobos ke ruangan berikutnya, ruang tempat para penjudi mabuk dengan karung lain. Bukan mabuk candu atau arak, tapi mabuk uang. Dengan bernafsu mereka melempar dadu. Menebak angka, sambil melambungkan harapan untuk menjadi jutawan mendadak, namun hanya menghasilkan jauh lebih banyak jembel daripada jutawan. Teriakan marah, gembira dan kecewa bercampur aduk di situ. Munculnya makong yang mengamuk dengan sengaja, menggemparkan pula ruangan itu. Para tukang pukul, yang jumlahnya sudah ditingkatkan sejak peristiwa si kedok hitam, serempak menghadang makong dengan macam-macam senjata. Hi, orang gila dari mana ini, berani membuat kacau di sini? Ayo kita usir, jangan sampai gaji kita dipotong oleh tikuan tajin. Bukankah ini si penjual tikar dari lorong belakang itu? Kenapa mendadak jadi sengting? Mungkin karena melarat terus, dagangannya tidak laku-laku, lalu sekarang coba ganti pekerjaan sebagai perampok. Seorang tukang keperuk yang paling kejam, langsung saja mengayunkan tongkat besinya ke kepala makong. Namun inilah saatnya si kejam ini berbuat kejam kepada dirinya sendiri. Mekong menangkis tongkat itu sekuat tenaga, tongkat besisi tukang keperuk terpental balik menghantam retak keningnya sendiri. Disusul tendangan makong menjebol tulang-tulang dadanya. Para tukang keperuk lainnya kaget. Sedang para penjudi berlarian keluar tak teratur, ada juga yang memanfaatkan kesempatan untuk merau puang sekenanya dari meja dan langsung dibawa lari. Orang gila ini berbahaya seru para tukang keperuk. Cincang saja. Jangan dah ampuni. Para tukang keperuk menyerbu bagaikan sekawanan anjing galak. Cuma kali ini kawanan anjing galak itu ketemu si harimau murka yang jauh lebih galak. Di ruangan itu segera muncul adegan tukang keperuk dikeperuki. Makong yang meluapkan kemarahan yang terpendam 10 tahun, bertindak tak kenal belas kasihan. Tongkatnya menyambar-nyambar, merobohkan beberapa lawan, dan sisa-sisa lawannya mulai pecah nyalinya. Kalian begundal-begundalnya si munafik lem sahai itu ya raung makong. Aku akan menghancurkan tempat ini, sebagai balasan lem sahai telah memfitnahku selama 10 tahun. Para tukang keperuk yang ketakutan itu melakukan perlawanan sambil mundur bertebaran, namun beberapa orang lagi di antara mereka toh berhasil dihajar tewas oleh makong. Di samping melabrak para tukang keperuk, makong juga menghajar barang-barang di situ. Meja-meja ditendang terbalik sehingga uang berceceran. Begitu pula guci-guci keramik, pot bunga, pintu-pintu angin, sekesol penyekat ruangan. Pelita disambarnya dan dilempar ke gorden-gorden sehingga suasana jadi tambah semarak. Namun ketika serdadu-serdadu hukong HWM membanjir masuk dari pintu belakang, makong pun kabur lewat pintu depan dengan meninggalkan kebakaran dan kerusakan hebat. Di salah satu pari tuang kepunyaan lem sahai itu, makong tiba di jalan besar. Tapi di sini juga sudah ada sejumlah serdadu yang langsung menyerangnya. Para serdadu membawa obor-obor untuk menerangi suasana. Secara dekat makong mencabut panah yang tadi menancap di pundaknya, lalu disambitkan dan menancap di dada seorang serdadu. Sambil berteriak bengis, kenapa liugin atau lem sahai tidak mau keluar sendiri menghadapi aku? Mereka pengecut. Suruh mereka keluar, jangan cuma menyuruh orang lain untuk main keroyok. Dengan tubuh berlumuran darah, makong mengambuk. Ia seperti sudah hilang pikiran warasnya. Yang menjadi niatnya hanyalah mengamuk, mengamuk, mengamuk. Ia tidak mau memberikan nyawanya dengan gratis. Mana liugin? Mana lem sahai? Mana inkong beng? Suruh mereka keluar. Jangan jadi kura-kura. Setelah kembali merobohkan beberapa serdadu, makong terus berlari sepanjang jalan besar itu. Ia bukan mau menyelamatkan diri, tapi sudah dekat menuju rumah lem sahai untuk meneruskan pelampiasan amarahnya. Para serdadu mengejar, yang lainnya menghadang. Maka pertempuran berlangsung di sepanjang jalan yang dilewati makong. Si berangasan ini meninggalkan korban bergelimpangan di sepanjang langkahnya, namun dia juga terus mendapatkan tambahan luka-luka, meneteskan darah setiap kali melangkah. Malam itu, di dalam kota Longkuan suasananya seolah-olah ada orang memburu macan yang kesasar masuk kampung. SF. Di sebuah ruangan di rumah lem sahai, nampak lem sahai masih duduk berbicara dengan inkongbeng. Nampak bangsawan tua. Pemimpin Kim Jokbun itu menunduk dengan murung, seperti seorang anak sedang dimarahi oleh ayahnya yang galak. Tidak ku sangka kalau anakku, inku icu, seperti itu, desis inkongbeng dengan sedih. Lem sahai menyeringai penuh kemenangan, dan berkata, karena itu, Paman, sekarang di antara kita tidak ada lagi rahasia-rahasiaan, semuanya telah terbuka. Sekarang tergantung kepada Paman, akankah rahasia-rahasia ini digunakan oleh kita untuk saling mempermalukan di depan umum, dan sama-sama merugikan nama baik kita. Ataukah kita kubur saja di masa lalu, dan kita dapat tetap berhubungan baik, saling menguntungkan di masa depan? Inkongbeng menarik nafas, berat sekali. Hiantit, kalau wanaku sudah jelas punya. Kesalahan, buat apa disebar luaskan, sehingga semua orang jadi tahu, dan aku malu? Maka, tolonglah kau dan Liu, eh, Huchong peng suka menutupnya rapat-rapat, dan aku pun akan menutup rahasia kalian berdua. Bagus, bagus, lem sehai bangkit dari duduknya, dan berjalan hilir mudik dengan wajah puas. Jadi dengan kata lain, Paman, mulai detik ini Paman juga sudah terikat dalam perjanjian untuk saling menjaga rahasia antara Paman, aku sendiri, dan Huchong peng, Begitukah? Inkongbeng mengangguk-angguk lagi. Bagus, Paman. Kalau satu rahasia pecah, dua rahasia lainnya pun ikut pecah dan kita bertiga hancur bersama, kehilangan kedudukan dan nama baik. Tapi kalau kita bisa saling menjaga, kita bisa aman, bahkan bisa menikmati keuntungan bersama yang tidak kecil jumlahnya. Soal hutang-hutang Paman di Pak Hia, tidak usah Paman risaukan lagi. Aku dan Li Ugin akan menanggungnya bersama, asal Paman bersedia menandatangani surat perjanjian untuk pegangan aku dan Li Ugin. Nah, adil bukan? Inkongbeng sadar benar, sekali membubuhkan tanda tangannya di surat perjanjian, dia sudah akan jadi seperti kerbau di cocok hidungnya, akan menurut kemanapun dituntun oleh Lem Sekhai dan Li Ugin. Tapi kalau ia tidak mau menderita malu di Pak Hia karena hartanya disita, rasanya dia harus tunduk kepada persyaratan pemimpin-pemimpin Longkoan itu. Tak peduli salah satu dari mereka adalah pembunuh anaknya, sedang yang satu lagi adalah penjahat yang menyamar dan bertopeng sebagai tokoh terhormat. Dan gerak kepalanya, apalagi kalau bukan mengangguk lagi? Lem Sekhai menyeringai kejam. Ah, Paman benar-benar seorang bijaksana yang pintar menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berkembang. Surat perjanjiannya akan segera kami susun. Lem Sekhai bilang kami artinya ya hanya di Adan Hukong Hwe yang akan menyusun suratnya. Bukan kita sebab Inkongbeng tidak. Diikut sertakan. Inkongbeng nantinya tinggal tanda tangan saja. Tapi, Hiantit, bagaimana aku harus memenuhi sumpah yang ku ucapkan di depan para pendekar yang menjadi saksi? Sumpah untuk membalaskan kematian anakku? Aku tentu tidak mau ditertawakan oleh para pendekar, kalau sampai tidak memenuhi sumpah itu. Lem Sekhai melotot. Apa maksudmu, Paman? Jadi Paman tetap mau membalaskan dendamin kuicu. Dipelototi oleh Lem Sekhai, Inkongbeng jadi gugup dan buru-buru berkata, Oh, tidak, bukan begitu maksudku, jangan salah paham. Maksudku, aku butuh empat butir kepala untuk diperlihatkan kepada saksi-saksi sumpahku dulu. Empat butir kepala sembarangan orang sajalah, sebab dulu yang dituduh membunuhan aku sudah terlanjur Leng San Suoke. Saking cepatnya bicara karena gugup, Inkongbeng tersedak dan terbatuk-batuk. Sedang Lem Sekhai mengendor sikapnya ketika mendengar penjelasan itu. Itu gampang, Paman. Penduduk Long Kuan ada ribuan, dan rasanya tak terlalu berpengaruh kalau empat di antara mereka menyumbangkan batok kepala untuk memenuhi janji Paman. Akan segera terpenuhi, jangan khawatir. Berulang kali Inkongbeng mengucapkan terima kasih. Martabat harus dipertahankan. Martabat, harga diri, muka terang dan lain-lain, tetapi hanya yang semu, telah menjadi dewa-dewanya yang harus dijunjung tinggi biarpun minta korban apa saja. Tiba-tiba dari depan rumah terdengar suara ribut orang berteriak-teriak dan bertempur. Mula-mula kedengaran sayup-sayup, tapi makin lama makin dekat. Bahkan kemudian terdengar pintu depan digedor-gedor, terdengar suara keras dan kasar mencaci maki Lem Sekhai, Li Ugin dan Inkongbeng. Ada apa itu Inkongbeng bangkit sambil mengambil pedangnya? Mari kita lihat Lem Sekhai mendahului melangkah keluar sambil menjinjing pedang pula. Inkongbeng mengikuti. Di halaman depan, para pegawai Lem Sekhai sudah siap dengan senjata. Tak ketinggalan murid-murid Kim Jiok Bun. Suara pertempuran dan teriakan di jalanan semakin ribut. Lem Sekhai, bangsat munafik. Ayo keluar dan hadapilah aku teriakan seorang lelaki terdengar di antara gemerincing senjata-senjata yang beradu. Siapa bertempur di luar tanya Lem Sekhai kepada seorang pegawainya. Sahut pegawainya, seorang lelaki gila bersenjata tongkat yang sedang hendak ditangkap para prajurit. Katanya, dia telah membakar rumahnya sendiri, dan juga rumah judi milik. Si pegawai tiba-tiba menghentikan kata-katanya, karena Seng Majikan pernah berpesan, agar selama rombongan Kim Jiok Bun menjadi tamu di situ, siapapun dilarang menyebut. Nyebut soal rumah judi atau rumah madat atau rumah hiburan segala. Tapi saat itu Lem Sekhai nampaknya tidak terlalu menggubris kelancangan mulut Seng pegawai, sehingga pegawai itu merasa lega. Caci maki dan tantangan dari luar terdengar lagi. Buka pintu perintah Lem Sekhai gagah. Sebaliknya murid-murid Kim Jiok Bun kaget mendengarnya. Buru-buru mereka berdasarkan mundur menjauhi pintu. Dua orang pegawai Lem Sekhai yang bernyali besar, segera maju untuk mengangkat palang pintu, dan mementang daun-daun pintunya. Makong yang seluruh tubuhnya seolah disiram dengan darah itu, menyerbu masuk dengan garang. Langkah nih sudah tidak tetap, tapi ketika ia menyapukan tongkat bajanya, para pegawai Lem Sekhai serempak berlompatan mundur dengan jari. Kemudian sejumlah serdadu kong HWM menyusul masuk. Seorang perwira berkata, Kepada Lem Sekhai, maafkan kelancangan kami, Taijin. Kami harus menangkap orang gila ini. Siapa dia tanya Lem Sekhai? Dia kong Yehwi Mama Kong, salah seorang jahat dari Leng San Suoke. Chong Peng Taijin tahu bahwa dia pernah membunuh Pangeran In Kui Chu, maka setelah ditangkap hendak diserahkan kepada Pangeran In Kong Beng. Keruan Makong jadi amat gelusar mendengar percakapan itu. Keparat. Semua kenyataan sudah dijungkir balik untuk keuntungan komplotan kalian yang busuk. Hi, para prajurit, kenapa tidak kalian tangkap Chong Peng Taijin kalian itu? Dialah Liu Gin. Dia hendak mengorbankan aku untuk mencari muka kepada si bangsawan tengik itu. Si perwira tertawa dan berkata, Kata Chong Peng Taijin, Orang ini sudah miring otaknya karena dihantui dosanya 10 tahun yang lalu. Maka omongan orang sinting tak perlu digubris. Benarkah Hu Chong Peng berkata begitu? Benar. Memang itu yang beliau katakan, Lam Sahai tersenyum dingin, Kalau benar. Hu Kong Hwe bilang begitu, Itulah huluran persahabatan yang pantas disambut oleh pihaknya. Maka dia pun membisiki In Kong Beng, Paman, Sebutir kepala sudah tersedia di hadapan Paman, Kelak tinggal mencari yang tiga butir lagi. Nah, yang sebutir ini Paman atau aku yang harus memetiknya? In Kong Beng menghunus pedangnya, Suaranya gagah dan nyaring agar terdengar oleh semua orang. Aku yang akan membunuh dia, Demi kehormatan Kim Jiok Bun dan sakit hati anakku, Demi kebenaran dan keadilan yang selalu kami junjung tinggi. Terima kasih kepada Hu Chong Peng yang telah mengirimnya kemari dan seperti biasanya, Murid-murid Kim Jiok Bun mulai bersorak-sorak dari tempat yang aman. Tumpas kejahatan di seluruh muka bumi cuci bersih nama Kim Jiok Bun. Kim Jiok Bun terbukti selalu membela pihak yang benar. Dan sebagainya. Diam. Penjilat-penjilat tak berguna teriak maha Kong Gusar. Kalian tidak tahu apa-apa tentang kematian Pangeran In Kui Chu, Kalian hanya dibohongi mulut busuk lem sehai. Kalian. Kaulah yang diam, pembunuh kali ini In Kong Beng melompat ke tengah arna yang dikelilingi obor para serdadu. Kaulah yang membunuh anakku, kenapa malah memfitnah Tika Antae Jin, seorang hakim dan pendekar yang selama ini gigih menegakkan keadilan? Lebih baik siap-siaplah untuk menerima hukumanmu. Ma Kong berteriak membantah, Namun suaranya tenggelam oleh sorak-sorai murid-murid Kim Jiok Bun yang berebutan adu keras menyanjung-nyanjung keluaran Budi In Kong Beng, Lamsahai serta Ukong Hwe. Malah ada yang berteriak paling keras bahwa ketiga tokoh itulah tiga serangkai pembela kebenaran. Lamsahai tersenyum bangga. Bang Sat Tua, sebagai ketua sebuah perguruan, tidak malukah kau ikut-ikutan menjilat pantatnya Lamsahai Maki Makong Sengit? Dibayar berapa kau? Tua bangka, kau kalah jauh dibandingkan cucu perempuanmu yang lebih berani mengambil sikap tegas dan adil. Kau manusia pengecut yang tak berberguna. Sebenarnya In Kong Beng ingin bertanya kepada Makong tentang cucunya. Tapi ia khawatir, makin lama memberi kesempatan Makong untuk bicara, akan makin terancamlah nama baiknya. Maka dia pun langsung menyerang dengan pedangnya. Pertempuran satu lawan satu pun berkobar. Biarpun sudah luka-luka, Makong tetap seorang lawan yang kelewat berbahaya. Apalagi dia dalam keadaan marah, tak menghiraukan lagi mati hidupnya. Tongkatnya meneru cepat dan dasyat, meladani pedang In Kong Beng. In Kong Beng agak kaget. Selama ini ia mengira bahwa kawanan Leng San Suoke sembunyi 10 tahun karena takut kepada ilmu silatnya, yang dikiranya jauh lebih tinggi. Anggapan itu pula yang dilolohkan ke dalam murid-murid Kim Jiok Bun. Tapi setelah menghadapi Makong beberapa geberak, segera terasa betapa tangguhnya tokoh ketiga dari Leng San Suoke itu. In Kong Beng memperhebat gerak pedangnya. Keduanya bertempur di bawah saksi berpuluh-puluh pasang mata. In Kong Beng yang sudah tua, masih mampu bergerak lincah dan gesit mengiringi gerak pedangnya yang serba cepat dan indah. Dengan jubah putih yang melambai-lambai megah, sungguh menimbulkan kesan anggun seorang malaikat suci yang sedang menumpas ke angkara murkaan. Sebaliknya wujud Makong benar-benar menggambarkan Seng Iblis. Rambut awut-awutan, mukanya ganas, tubuhnya berlumuran darah, sepak terjangnya kasar dan penuh kemarahan. Namun ternyata Seng Malaikat tidak begitu gampang menaklukan si Iblis. Berkali-kali, tangan In Kong Beng merasa tergetar setiap kali pedangnya mementur tongkat. Sekali dua kali pedangnya hampir lepas dari tangan, karena terkait dan tertarik oleh gerigi-gerigi besi yang memenuhi sepanjang tongkat Makong. Berulang kali pula jurus-jurus indahnya berubah menjadi jurus darurat yang tidak indah, karena terpukul buyar oleh gelombang serangan Makong yang dirasyat. Murid-murid Kim Jiok pun tidak bersorak-sorak lagi. Mereka bungkam penuh kecemasan menyaksikan keadaan dewa pujaan mereka yang nampaknya mengalami kesulitan. In Kong Beng makin penasaran. Suatu saat ia menikam ke dada dengan pek kotok hai, bangau putih mematuk ikan. Makong mengibaskan tongkatnya setinggi dada, dibarengi dengan kaki yang menyepah keselangkangan. In Kong Beng terpaksa menghindar ke samping. Sungguh danas iblis itu komentar seorang murid Kim Jiok pun. Itulah kera bertempur. Kaum sesat yang tidak mengenal kehormatan para kesatria. Biarpun dalam keadaan tersudut, kita murid-murid Kim Jiok pun tidak boleh menggunakan kera, tidak sopan itu. Tentu saja. Memangnya kita telah mempertaruhkan keharuman nama perguruan kita. Namun murid-murid Kim Jiok pun itu sama sekali tidak mau menyebut-nyebut bahwa pertarungan itu sudah tidak seimbang pada saat dimulainya. In Kong Beng masuk arena dalam keadaan segar bugar, sebaliknya Makong sudah dalam keadaan luka-luka yang tidak ringan. Kesatria ya kesatria, tapi mulut tidak boleh sembarangan berkomentar yang merugikan citra diri sendiri, begitu ajaran perguruan. Karena setiap kali harus meneteskan darah dari luka-lukanya, maka kekuatan Makong juga makin susut. Tubuhnya makin lemas, matanya mulai kabur, tangannya semakin berat memegangi tongkat bajanya. Hanya kemarahanlah yang menjadi sumber kekuatan selama ini. Namun Makong makin kacau geraknya. Dan In Kong Beng lebih sering melakukan serangan beruntun tak kenal ampun. Luka-luka Makong bertambah, setiap kali disertai sorak dan tepuk tangan murid-murid Kim Jiok Bun. Iblis itu sudah mendekati saat akhir hidupnya yang kotor. Akan terbalaslah sakit hati pangeran In Kui Chu. Keadilan selalu menang atas kejahatan. Suatu saat, Makong menyerbu ganas bagaikan seekor babi hutan. In Kong Beng cepat mundur berputar dan melakukan gerakan HWL Yong Kui Tong, naga balik ke gua, pedangnya membabat ke lambung Makong yang tak terjaga. Kena darah munkrat dari lambung yang terkuak itu. Tetapi Makong tidak peduli dan terus mendesak maju. Agak juri juga In Kong Beng melihat keberingasan lawannya. Ia melompat jauh-jauh meninggalkan lawannya. Makong hendak mengejar, tapi baru beberapa langkah kekuatannya sudah habis, ia jatuh terpelungkup. Mulutnya masih memperdengarkan geramnya, sungguh penasaran, sungguh penasaran, tidak ada keadilan. Lalu putuslah nyawanya. Sanjung puji murid-murid Kim Jiok Bun mengemuruh hebat. In Kong Beng menyepak-nyepak tubuh Makong yang membeku, untuk menyakinkan bahwa lawannya benar-benar sudah mati. Setelah itu, ia memerintahkan murid-muridnya, potong kepalanya untuk dipertontonkan kepada halayak ramai, bahwa aku selalu memenuhi sumpahku. Sumpah Kesatria. Lam Sakai memasuki arna mendekati In Kong Beng, dan berkata, Aku mengucapkan selamat kepada paman, sekarang terbalaslah sakit hati sahabatku tercinta, pangeran In Kui Ju. Entah kelilipan atau apa, Lam Sakai mengusap-usap matanya. Dan semua yang melihatnya pun jadi terharu. S.F. B.H.E. Poan Leong yang malam itu tengah berjalan ke hutan di luar kota Longkoan, tentu saja tidak mengetahui apa yang sudah terjadi di dalam kota, yang menimpa diri Makong. Ia tersenyum ketika melihat api unggun kelat-kelip di tepi hutan. Kesanalah langkahnya terayun. Namun setelah dekat api unggun dan melihat apa yang tengah dilakukan Yusyong Haou dan In Hyang, B.H.E. Poan Leong terkejut dan menghentikan langkahnya. Lalu perlahan-lahan menjauh tanpa suara, dan menjatuhkan diri duduk di rumputan. Sambil geleng-geleng kepala, ia berdesis sendirian, dasar anak-anak muda. Tak sabar menunggu sampai diresmikan menjadi suami istri. Apa yang mendorong Yusyong Haou bergerak dalam amuk berahi di atas tubuh In Hyang itu barangkali cuma peregukan dahaga cinta bercampur balas dendam. Ia tidak lama menikmati cinta ibunya, dan amat kurang mendapat perhatian ayahnya yang lebih memperhatikan arak sambil melamun tentang harta karun. Sepuluh tahun pula hidup di sebuah kampung yang seluruh penduduknya membencinya gara-gara ulah buruk ayahnya. Sekian lama Yusyong Haou merasa dirinya menjadi musuh umat manusia, tak ada yang memaafkannya. Seperti musafir kehasan di gurun pasir, dan ketika In Hyang menyodorkan setegup madu maka dia pun melahapnya dengan rakus, tanpa peduli apapun akibatnya kelak. Jauh di bawah sadarnya juga ada unsur balas dendam. Dengan menodai In Hyang, senang rasanya seperti menempelkan segumpal tahi kerbau ke muka Inkong Beng, tokoh berlagak terhormat yang selama ini terus memburunya tanpa ampun. Selebihnya cuma nafsu, karena Yusyong. Siyaung Haou cuma seorang lelaki, normal, sehat. Bukan huwasyo atau imam. Nyala api unggun bergoy yang lembut bersama rumput ilalang yang gemerisik, mengiringi gelapario Siyaung Haou di atas sasaran dendamnya yang merintih dan menggeliat. In Hyang merontak tapi tidak benar-benar ingin bebas. Ada rasa puas bawah sadar kalau melukai kebanggaannya sendiri, dalam luapan protes terhadap kakeknya sendiri yang ternyata berpribadi mengecewakan. Dalam luapan rasa muatnya terhadap rasa kehormatan yang sudah beribu-ribu kali keluar dari bibir kakeknya, namun tidak setimpal dalam tindakan. Karena itu, secara tidak langsung ditantangnya kedaulatan kakeknya dengan menyerahkan kehormatannya kepada si garong cilik yang dimusuhi kakeknya. Badai nafsu mencapai puncaknya, lalu reda. Kedua insan itu pun berpisah kelelahan. Ketika setitik kesadaran datang ke dalam jiwanya, Yusyong Haou kaget sendiri. Ia melompat duduk dan berkata dengan gemetar, Hah? Kenapa aku sampai berbuat serendah ini? Inkoh Niyo, aku, aku. Ternyata Inhyang malah lebih tenang. Tidak nampak penyesalannya ketika ia bangkit duduk, meraih pakaiannya satu persatu dan mengenakannya kembali. Lalu dirapikannya rambutnya, dibersihkannya dari beberapa helai rumput yang menempel. Inkoh Niyo, Yusyong Haou hampir menangis. Aku telah berdosa besar kepadamu. Baru saja ayahku almarhum bebas dari tuduhan membunuh ayahmu, karena pembunuh sebenarnya adalah lem sehai, kini aku telah melakukan kesalahan besar. Inkoh Niyo, kau berhak membunuhku sekarang juga. Jangan cengeng, yo heng, sahut Inhyang tenang. Kita melakukannya bersama dan tak ada yang harus disalahkan. Aku tidak menyesal. Aku puas mematahkan belangu yang dipasang kakeku. Tapi, Inkoh Niyo, akulah laki dan sanggup mempertanggungjawabkan dengan care apapun. Yo heng, begitu Fajar meningsing, pergilah jauh-jauh dari Longkoan agar tidak dibunuh oleh kakeku. Sebab setelah Fajar, aku pun akan ke kota dan menceritakan kepada kakek soal ini. Supaya kakek tahu bahwa aku bukan segumpal lempung yang mau seenaknya saja dibentuk menurut kemauannya. Ah, jadi Koh Niyo tadi melakukannya tidak karena cinta. Lebih berlandas kekecewaan dan pemberontakan, jawab Inhyang terang-terangan. Semacam, balas dendam tidak langsung kepada kakekmu sendiri. Inhyang tertawa pahit. Tidak menolak, tidak membenarkan. Lama sekali keduanya bungkam sambil duduk memeluk lutut. Mernungkan yang baru saja terjadi. Arus balas dendam dan kekecewaan bergabung dan menjadi tindakan bersama yang barangkali akan dicaci maki tokoh-tokoh agama. Namun benarkah cuma itu? Dua kepala tiba-tiba bergerak serempak, dua pasang metu saling memandang sekejap. Inhyang tiba-tiba menunduk dan pipinya memerah. Yos Yau Hau tercengkam pesona, tetapi belum berani mendekat, rasa bersalahnya belum hilang sama sekali. Dua hati tiba-tiba sama-sama terasa hangat. Bukan cuma nafsu ternyata yang melandasi tindakan tadi, tapi ungkapan perasaan yang terpendam. Bukan cuma menyatukan raga. Sesuatu yang biasa ditulis para penyair, tumbuh di hati masing-masing. Inkoh Nio, Yos Yau Hau memecah kesunyian. Hmm, kalau sampai aku meninggalkanmu, dan kau hadapi sendiri kemarahan kakekmu, aku malu menjadi laki-laki. Jadi, aku akan menghadapi kakekmu dan mempertanggungjawabkan. Itu tindakan bunuh diri yang tolol, Yoh Heng. Segala kesalahan akan ditimpakan kepadamu. Sama seperti kakek tidak berani menghukum lem sehai dan hukum HWM lainkan mencari ganti orang lain yang lebih lemah. Begitu pula ia takkan menghukumku, tapi kau. Tapi kalau kau sampai, sampai hamil, tentu akan berat sekali akibatnya bagimu, selama bertahun-tahun mendatang. Aku siap menanggungnya, tapi jangan sampai kau ikut celaka. Lagi pula, ada puasnya aku melihat tokoh-tokoh munafik itu merasa malu tetapi hanya disimpan dalam hati karena khawatir didengar orang lain, dan martabat mereka merosot. Aku akan puas melihat Lem Kiong pengkecewa pada saat malam pertama. Dia sendiri tukang foya-foya dan tak berhak menuntut keperawananku. Koh Nio, kalau menuruti caramu itu, tidakkah aku hanya kau anggap sebagai alat balas denem? Selain itu, bukankah care itu selain menghancurkan orang, juga menghancurkan dirimu sendiri? Biar saja. Biar aku hancur, mereka pun akan hancur dan mendapat malu besar. Suara Yos Yau Hau tiba-tiba meninggi karena emosinya, tapi seandainya perbuatan kita tadi membuahkan anak, anak itu pasti menjadi duri di mati kakekmu dan Lem Kiong peng, anak itu akan menjadi tumpuan kebencian kakekmu dan Lem Kiong peng. Anak itu pasti akan menderita sekali, biarpun hidup dilindungi kelimpahan harta. Biar saja. Apa pedulimu dengan anak itu? Yos Yau Hau tiba-tiba menjadi gusar. Apa peduliku? Anak itu anakku. Kalau kau nekat dengan rencanamu, lebih baik ku bunuh kau sekarang di sini, lalu aku akan menemui kakekmu untuk menceritakan peristiwa tadi, biar dia membunuhku sekali. Biar habis sekalian. Lebih baik anak itu tidak dilahirkan, daripada kelak dilahirkan di tengah-tengah orang-orang yang membencinya, dan mempunyai seorang ibu yang tak peduli akan nasibnya. Wajah Yos Yau Hau merah padam, giginya gemeretak dan matanya membara. Melihat sikap Yos Yau Hau itu, tiba-tiba In Hyang malah merasa menemukan sandaran hidup yang menyakinkan. Lelaki yang bisa marah karena menguatirkan nasib calon anaknya, padahal kalau mau bisa pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Apakah Lem Kiong Peng, calon suaminya, bisa seperti ini? Masih ingin menguji sampai di mana keteguhan Yos Yau Hau, In Hyang bertanya lagi, bagaimana kalau bayi itu kelak digugurkan saja? Tidak boleh suara Yos Yau Hau makin keras. Kita yang harus bertanggung jawab, kenapa anak tak bersalah itu yang harus dibunuh? Itu pasti ajaran kakekmu yang tidak segan-segan membunuh orang tak bersalah untuk melindungi mukanya sendiri. Hi, kenapa kau malah tertawa? Kalau begitu, kata In Hyang. Baik kau maupun aku tidak usah menginjak longkoan lagi. Kita akan menentukan langkah kita sendiri. Maksudmu, In Hyang menundukkan mukanya, mempermainkan ujung bajunya dengan ujung jari-jarinya, dan menjawab lirih. Kita berdua pergi ke suatu tempat yang baru, lalu, kita besarkan anak-anak kita dalam cinta. Dada Yos Yau Hau tiba-tiba serasa meluap oleh kemesraan, duduknya digeser mendekati In Hyang untuk memeluk pundaknya. Nah, itu baru benar. Kita jauhkan diri dari dendam, sebab kita bukan budak-budak dendam. In Hyang mengangkat mukanya, bibirnya bersentuhan lembut dengan bibir Yos Yau Hau. Ah Hyang, tidakkah kau menyesal memilihku yang tidak punya apa-apa dibandingkan Lem Kiong Peng yang kaya raya itu? Aku memilih yang lebih mahal dari harta benda yang lebih sering membawa pertengkaran daripada perdamaian. Tetapi, kalau kawin denganku, kau akan menjadi menantu seorang perampok. In Hyang lebih dalam menyusupkan kepalanya ke dada Yos Yau Hau yang bidang, sementara tangannya melingkar rat di punggung. Ah Hyang, tidakkah kau menyesal memilihku yang tidak punya apa-apa dibandingkan Lem Kiong Peng yang kaya raya itu? NG pemuda itu, sambil menjawab, kawin dengan KLP juga menjadi menantu perampok. Yos Yau Hau tertawa perlahan. Lembut direbahkannya tubuh In Hyang ke atas serumputan, lalu dia pun hendak merebahkan diri. BH Epoan Leong mengintai dengan gelisah dari kejauhan, dan ia tambah gelisah. Kalau harus menunggu sampai selesainya babak kedua barangkali bisa menunggu sampai pagi, dan kesempatannya untuk bicara dengan Yos Yau Hau akan semakin tipis. Maka begitu melihat In Hyang sudah rebah, BH Epoan Leong cepat-cepat berjalan mendekati dengan derap langkah bersuara keras, sambil batuk-batuk segala. Agak sungkan juga sebenarnya mengganggu pasangan yang sedang dimabuk cinta, tapi apa boleh buat? Yos Yau Hau buru-buru duduk kembali dengan sikap salah tingkah begitu pula In Hyang. Mereka merasa malu, jangan-jangan si perwira gendut ini sudah datang sejak tadi, dan sempat memergoki perbuatan mereka yang seperti suami istri itu. BH Epoan Leong duduk, wajahnya tersenyum lebar seperti patung jilaihaut. Katanya, wah, rupanya antara Kim Jiok Bun dan Leng San Suoke sudah berdamai, ya? Kepala In Hyang makin tunduk, sedangkan Yos Yau Hau memberanikan diri bertanya, Cian Bu sudah datang kemari, sejak kapan? Supaya kedua orang muda itu tidak malu, BH Epoan Leong berbohong dengan mimik yang menyakinkan, Wah, ketat sekali penjagaan di dalam kota Longkoan. Sejak tengah malam tadi aku mencari jalan keluar, baru saja aku berhasil dan langsung ke sini. Berbareng Yos Yau Hau dan In Hyang berdesah lega, tanpa merasa telah dibohongi. Bagaimana dengan Sam Siok, paman ketiga? Dia masih dalam kota, tapi ku suruh diam di rumah saja. Ku rasa tidak berbahaya, sebab persembunyian kami selama ini cukup aman. Beberapa saat mereka bertiga agak canggung untuk memulai pembicaraan. Kalau salah satu melemparkan ranting ke dalam api, yang lainnya pun melakukan serupa secara otomatis. Akhirnya BH Epoan Leong yang mulai lebih dulu, Yoh Heng, ada sebuah peluang untukmu, untuk berjasa bagi pemerintah kekaisaran dan bagi rakyat. Maksud BH Ecian Bu. Aku sudah menemukan bukti-bukti kejahatan komplotan Lamsa Hai dan hukum Hwe. Mereka secara sengaja telah melanggar larangan kaisar untuk berdagang candu dengan orang Inggris. Tapi mereka melakukannya demi keuntungan sendiri, dan menghancurkan kehidupan rakyat di Longkoan. Yos Yau Hau dan In Hyang mengangguk-angguk. Sedang BH Epoan Leong melanjutkan, Karena itu aku akan bertindak, mumpung saatnya tepat. Tapi aku kekurangan tenaga. Karena itu, aku akan mengikut seratakan Sam Syokmu dan Yoh Heng sendiri, kalau Yoh Heng bersedia. Selain untuk menebus kesalahan ayah Yoh Heng dulu, pahala saudara Yoh bisa diperhitungkan di Pak Hia. Bukan mustahil saudara Yoh mendapat pengangkatan menjadi perwira seperti aku ini. Semangat Yoh Syao Hau berkobar seketika. Inilah kesempatan baik mengangkat dirinya, setelah sekian lama ia merasa arti hidupnya selalu diabaikan orang lain. Tapi ia baru saja mengikat janji dengan In Hyang, separoh hidupnya sudah bukan kepunyaannya lagi. Maka sebelum menjawab, ia menoleh kepada In Hyang, bagaimana, Ah Hyang? In Hyang balas menatap, rasa cemas tersorot jelas di matanya, cemas kehilangan. Lalu ia menatap BHE Poan Leong, apakah, tidak berbahaya, BHE Cian Bu? Tidak ada tugas yang tidak berbahaya, Kiong Chu, apalagi yang akan kami hadapi adalah komplotan yang sudah bertahun-tahun menguasai kota Longkoan. Aku tidak mau menutup-nutupi, memang berbahaya. Kecemasan In Hyang menghebat, dan ia menoleh kembali kepada Yosyao Hau yang sudah jadi suaminya. Yosyao Hau bertanya, Ah Hyang, kau tahu tidak bagaimana perasaan seorang laki-laki yang namanya terbenam dalam lumpur kehinaan, tapi karena warisan orang tuanya? In Hyang mengangguk. Akulah lelaki itu. Ayahku seorang penjahat, yang mewariskan nama berlumuran lumpur kepadaku, haruskah nama kotor yang kelaku wariskan kepada anak cucuku? In Hyang bisa menduga kemana arah jawaban Yosyao Hau nanti, ia bisa memaklumi. Tapi sebagai seorang wanita yang lagi mabuk cinta, rasa takut kehilangan begitu kuat menguasai hatinya. Hau kau, kau sudah mulai bicara soal nama baik segala. Apakah kelak juga akan seperti Lemsahai dan lain-lainnya, yang tak henti-hentinya berlagak dengan nama baik penutup kejahatannya? Ah Hyang, ada bedanya antara kehormatan sejati, dengan kehormatan yang dibuat-buat. Hanya untuk disombong-sombongkan kepada halayak ramai. Nah, kau pikir aku termasuk golongan yang mana, Ah Hyang? Maka mengertilah Ah Hyang, agaknya ia tidak mungkin lagi mencegah Yosyao Hau. Kecemasan yang satu belum pergi, muncul kecemasan lainnya. Mungkinkah Yosyao Hau lalu akan bentrok dengan kakeknya? Bagaimanapun tidak setujunya ia kepada tindakan kakeknya, tapi kakeknya itulah yang merawatnya, membesarkannya, sebagai ganti orang tuanya. Kalau kau tidak bisa ku cegah lagi, ku mohon agar berhati-hati. Dan tentang kakekku, ku mohon kalian maafkan, dia bukan orang jahat, cuma tertipu dan disesatkan oleh Lam Sehai. BH Epoan Leong mengangguk. Ya, menurut penyelidikanku, memang Nen Ongya tidak sedikit pun terlibat langsung komplotan itu. Aku hanya khawatir kalau Nen Ongya dan murid-murid Kim Jiok pun berhasil dihasut oleh Lam Sehai untuk melawan kami. Kalau begitu, biarkan aku kembali ke gedung Lam Sehai untuk memberi peringatan kepada kakek. Asalkan aku bersikap pura-pura baik kepada Lam Sehai, keselamatanku rasanya tidak perlu kalian cemaskan. Kalau Kiong Chu mau berusaha menarik kakek Kiong Chu dari urusan ini, tentu aku berterima kasih sekali, sebab tugasku jadi bertambah ringan. Tapi tunggulah sampai fajar nanti, yang menurut perhitunganku adalah saat Hukong Hwe menarik kembali pasukannya ke dalam tangsi. Kenapa begitu? Karena unjuk kekuatan Hukong Hwe itu hanya untuk menggertak Lam Sehai agar tidak mengkhianati persekutuan mereka. Karena Lam Sehai nampaknya, sudah takut, tentu Hukong Hwe akan menyimpan kembali kekuatannya. Lalu tugasku bagaimana? Tanya Yosyao Hou. Yoheng dengan surat perintah dari Pak Hia, aku bermaksud menguasai seluruh pasukan di Longkoan. Tetapi hal itu takkan bisa kulakukan selama Hukong Hwe masih bercokol di dalam kota. Dia pasti akan merintangi tugasku, dengan kera kasar sekalipun. Dia itu orangnya dekat, sehingga Lam Sehai pun takut kepadanya. Dia harus dipancing keluar dari Longkoan, terpisah dari pasukannya, nah, itulah tugas Yoheng. Keruan In Hiang yang kaget mendengar kekasihnya mendapat tugas yang begitu berbahaya. Hukong Hwe adalah Li Ugin, orang kedua dalam Leng San Suoke yang ilmu silatnya tinggi. Hampir saja ia mencegah Yosyao Hou menerima tugas itu. Namun ia masih kalah cepat dari Yosyao Hou yang menjawab tanpa gentar, baik. Kapan? Pengah hari ini aku bertindak. Kalau perlu malo Sem akan aku suruh mendampingimu, jadi tidak terlalu berbahaya kau hadapi Hukong Hwe. Waktu berbicara seperti itu, BH Epoan Leong belum tahu nasib apa yang telah menimpa Makong. Sementara In Hiang telah menyambut dengan agak lega, nah, itu lebih bagus. Jadi Hou Kou tidak harus menghadapi Hukong Hwe sendirian. Namun kelegaan In Hiang sirna, ketika melihat Yosyao Hou bangkit, mengepalkan tinjunya sambil berjalan hilir mudik. Katanya, tidak. Aku minta diberi kesempatan untuk menghadapi Hukong Hwe seorang diri. Hou Kou, In Hiang kaget. BH Epoan Leong pun berkata, Yoh Heng, memang aku mengharap bantuanmu. Tapi aku tidak minta kau bersikap gagah-gagahan, apalagi cenderung bunuh diri seperti itu. Bukannya aku menghinamu, tapi aku nilai terus terang bahwa ilmu silatmu belum sebanding dengan paman keduamu itu. Tetapi Hukong Hwe yang membunuh ayahku, membunuh pula Toa Syok Lu Kim. Aku harus membela ayah dan Toa Syok dengan tanganku sendiri. Ini kewajiban. Tetapi, kalian percayalah kepadaku, aku tidak sedang bunuh diri. Biarpun ilmu silatku lebih rendah, tapi aku sudah merencanakan suatu care untuk mengalahkannya. Asalkan berhasilku pancing dia memasuki hutan ini, maka semua pohon di hutan ini akan bertempur di pihakku. BH Epoan Leong dan In Hiang saling berpandangan dengan keheranan, tidak paham arti sebenarnya dari kata-kata Yos Yau Hau itu. Sedangkan Yos Yau Hau cuma tersenyum-senyum saja. Ayam hutan terdengar berkokok untuk ketiga kalinya. Tanda Fajar sebentar lagi tiba. BH Epoan Leong lalu berdiri dari duduknya dan berkata, In Kiong Chu, kalau kau mau kembali ke Long Kuan untuk memujuk kakekmu, marilah kita berjalan bersama-sama sampai ke batas kota. In Hiang juga bangkit, namun ragu-ragu melangkah meninggalkan Yos Yau Hau. Sepasang kakinya seolah lengket di tanah. Kenangan indah semalam bercampur gambaran. Menakutkan tentang kekasihnya yang melawan hukum HWS seorang diri, membuat dia benar-benar merasa berat. Tapi Yos Yau Hau tersenyum mantap sekali dan membesarkan hatinya, pergilah bersama BH Ecian Bu, Ah Yang. Jangan cemas. Hutan adalah sahabatku, dan sahabatku akan membela aku. Hati-hatilah. Jelas. Aku tidak sedang bunuh diri. Aku akan menyongsong fajar berikutnya sebagai fajar kemenangan kita bertiga. Yos Yau Hau berkata sambil mengedipkan matanya. BH Epo An Leong dengan bijaksana pura-pura tidak melihat kedipan matu yang mesra itu. Ia cukup tahu diri, bahwa dirinya tidak termasuk dalam kita bertiga tadi, melainkan si calon bayi yang sudah ada di dalam rahim In Hiang. Bukannya sengaja ia mengintip atau menguping percakapan sepasang asik masuk itu semalam, melainkan seng angin yang mengantarkan percakapan itu ke kupinya. Apa boleh buat? Setelah In Hiang dan BH Epo An Leong pergi, Yos Yau Hau sempat beristirahat sejenak. Letih juga tubuhnya akibat permainan cinta semalam dengan In Hiang. Ia baru terbangun setelah cahaya fajar menyorot tepat ke mukanya. Cepat ia bangkit, lalu menyegarkan tubuhnya di sebuah kolam kecil tidak jauh dari tepi hutan. Setelah itu, dia mulai berjalan keliling hutan, memilih tempat-tempat yang akan membantunya dalam melawan hukong HWN nanti. Ia kenal betul sifat-sifat hutan dan pepohonannya, sebab ia pernah hidup 10 tahun sebagai pencari kayu di hutan. Ia memeriksa tempat demi tempat, seperti jenderal memeriksa kesiapan pasukannya sebelum berangkat perang. Setiap kali bertambah tebal keyakinannya untuk memenangkan pertarungan. Kemudian digarapnya tempat-tempat itu, dan diingatnya baik-baik setiap tempat yang sudah ditanganinya, sambil memperhitungkan setiap tindakannya nanti. Ia puas. Dan masih ada sedikit waktu sebelum tengah hari tiba. Dia pun istirahat lagi sejenak. Ketika matahari hampir sampai ke puncak, ia melangkah mantap memasuki kota Longkoan. SF. Benar juga perhitungan BHA Poan Leong. Pengah hari itu, jalan-jalan di Longkoan sudah sepi dari prajurit-prajurit, kehidupan penduduknya nampak berjalan seperti biasa. Hukong HWE duduk nyaman di tangsinya. Lemsahai sudah berhasil digertak sungguh tidak berkutik, makong sudah mampus, dan peta harta karunnya sudah lengkap. Untuk itu semua, hukong HWE sudah boleh merasa agak lega. Memang ada beberapa urusan yang belum terjawab. Misalnya, siapakah si jembel kecil yang pernah dikejarnya sampai ke tempat pembuangan sampah itu? Ilmunya tidak sembarangan, terbukti larinya tidak terkejar hukong HWE dengan mudah. Siapa pula si penganyam tikar gemuk yang oleh Dohwi dilaporkan serumah dengan makong itu? Namun yang penting, kedudukannya di Longkoan sudah semakin kokoh, biarpun pangeran Inkong Beng sudah tahu siapa dirinya, tapi pasti takkan berani menindaknya biarpun sudah sampai ke pak hia. Dan soal-soal yang belum terjawab itu, diharapkannya akan segera muncul jawabannya. Siang itu hawanya panas. Hukong HWE tengah duduk kegerahan di dalam tangsinya. Tiba-tiba seorang serdadu datang menghadap, lapor, Congpeng. Ada apa? Seorang delandangan berusaha mengambil dan membawa pergi batok kepala penjahat makong yang kita pancangkan di perempatan jalan. Bagus hukong HWE melompat menyambar tombaknya. Untan yang kupasang mulai disambar ikan. Lalu dengan langkah lebar, ia berjalan keluar tangsi dan langsung menuju ke perempatan jalan, di mana batok kepala makong dipanjangkan di atas sebatang bambu untuk coba memancing keluar pihak-pihak yang belum muncul. Dan kini ia gembira mendengar munculnya si pemuda gelandangan. Di perempatan jalan, dilihatnya si pemuda gelandangan tengah bertempur melawan belasan serdadu yang menjaga batok kepala makong. Beberapa serdadu sudah roboh. Yosyaung HOU bersenjata sebuah toya panjang yang direbutnya dari seorang serdadu. Tapi caranya memegang toya hanya dengan sebelah tangan, seperti memegang tongkat pendek. Sebelah tangannya yang lain menjinjin batok kepala makong pada rambutnya. Bambu panjang tempatnya menggantung kepala itu nampak sudah roboh. Melihat caro bertempur Yosyaung HOU, mau tidak mau hukong HWE kagum juga. Caro bertempur itu seperti ngawur, tidak menunjukkan aliran silat tertentu, tetapi nyatanya hebat sekali. Jarang terlihat gaya bertahan atau memelah diri, namun banyak menyerang dan menyerang terus. Para serdadu selalu saja kalah cepat. Tiap sebentar ada. Serdadu yang menjerit karena jidatnya benjol, atau betisnya tersabit lumpuh, atau lengannya kena gebuk sehingga tak bisa diangkat lagi, dan sebagainya. Terus begitu. Pikir hukong HWE, harus ku tangkap dia, untuk ku korek keterangannya agar aku tahu pihak mana lagi yang masih bergerak di bawah tanah di kota Longkoan. Maka hukong HWE pun menjinjing tombaknya ke tengah arna sambil membentak, minggir semua. Biar aku sendiri yang menangkapnya. Begitu melihat munculnya hukong HWE, Yosyaung HOU memutar toyanya dengan dasyat, memaksa para pengeroyuknya berlompatan mundur atau roboh benjol-benjol. Lalu Yosyaung HOU berbalik dan melarikan diri keluar kota. Kejar sambil memerintah, hukong HWE sendiri pun mengayun langkah untuk mengejar.